Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 Video praktik bayi ini dibuat oleh Andi Pradana Saputra SPD dari UPT SDN 10 Sitium Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL Pada video praktik bayi ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL Di mana dalam pelaksanaannya nanti saya akan mengkolaborasikan penggunaan assessment diagnostik Di mana hasil assessment diagnostik ini adalah pedoman yang saya gunakan sebagai salah satu langkah yang digunakan pada model pembelajaran PBL Di mana dalam mengorganisasikan kelompok belajar Bagaimana proses pelaksanaannya dan apa saja improvisasi-improvisasi yang saya laksanakan pada pembelajaran di kelas saya Mari saksikan video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan silakan tadi kelima tersebut Selanjutnya, kisah ini kelima tersebut Yup ok Satu bangsa, satu bangsa kita Mereka Oke, mana siapa yang nama suara ini? Siti yang bersama Siti yang bersama Siti yang bersama Coba siapa berikutnya Siti yang bersama Siti yang bersama Tenangkan kamu melihat sebuah benda yang dapat menarik benda lain Tenang Benda apa itu namanya? Oke, jadi hari ini kita nanti akan membahas Tentang benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh maksa Dan tidak dapat ditarik oleh maksa Tulis lima macam benda Tenang yang terbuat dari besi Tenang yang tidak terbuat dari besi Asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa Hasil asesmen diagnostik juga bisa digunakan guru sebagai pedoman dalam membagi kelompok belajar siswa pada langkah-langkah model pembelajaran PBL nantinya Tentang pengetahui kemampuan awal siswa pada langkah-langkah Tentang pengetahui kemampuan awal siswa pada langkah-langkah Dan akan duduk dalam kompok dan mengerjakan LKPD Hiasan dibitu kulkas biasanya menggunakan magnet Sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas Tapi, tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya Sebelumnya kita cari Ini dikerjakan dalam pelok Ketika siswa bekerja dalam kelompok belajarnya, selain sambil membimbing siswa, guru juga melaksanakan sumatif formatif. Sumatif formatif digunakan untuk melakukan penilaian sikap atau karakter siswa pada saat mengerjakan LKPD. Maknetnya mana magnetmu? Kertasnya mana? Kertasnya mana? Kertasnya mana? Maksudnya batu nempel gak? Batu nempel? Tidak, Pak. Batu nempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok Pakku, tertarik apa enggak? Tertarik. Yang kedua, anak klip tertarik apa enggak? Tertarik. Pada saat siswa atau kelompok menampilkan hasil karya atau hasil diskusinya di depan kelas, guru mengkondisikan agar peserta atau kelompok lainnya melakukan tanya-jawab terhadap hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok penampil. Pada tahap ini, berikan kesempatan yang sama untuk semua kelompok. Jadi, semua kelompok akan menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas, kemudian setiap kelompok juga berkesempatan untuk melakukan tanya-jawab terhadap hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok penampil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asesmen Sumatip dikerjakan siswa secara pribadi Hasil asesmen Sumatip merupakan cerminan capaian pengetahuan setiap siswa pada pembelajaran yang dilaksanakan magnet juga mempunyai sifat yang lainnya cuman perhatikan merah sama merah kalau berdekatkan coba diganti dengan yang hitam dengan merah pasti akan menarik menempel utara dan tutup selatan magnet juga mempunyai dua kutub utara dan selatan artinya kutub itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasi kita sa permainan che båai pun dah tak Kembali wabarakatuh ациakan sepanyainyaya betur daru Tak Temple Terima kasih signera Sort уст set Int Jangan lupa like, share dan subscribe ya!